Intro Ada yang unik dari tradisi buka puasa bersama di Istanbul, Turki Bukan di restoran atau tempat-tempat makan lainnya Masyarakat lokal maupun wisatawan Istanbul Justru melakukan buka puasa bersama layaknya piknik Yakni di Taman Pelataran Masjid Ayah Sopya Masyarakat sekitar gemar berbuka puasa di Taman Sultan Ahmed, Istanbul, Turki Berwisata di kawasan Sultan Ahmed yang bersejarah di Istanbul Menjadi favorit warga dan wisatawan untuk menunggu waktu buka puasa Biasanya jamaah membawa makanan sendiri dan berbuka puasa di kawasan tersebut Yang berada di antara Masjid Biru dan Masjid Ayah Sopya Warga lokal hingga wisatawan beramai-ramai berbuka puasa di Taman Sultan Ahmed Dilengkapi dengan keindahan pemandangan dua masjid megah di Istanbul Pada saat Ramadan, nasihah menyebut bahwa terdapat makanan khas Yang biasa dikonsumsi selama bulan puasa Adalah pide Makanan yang menyerupai pizza dengan topping yang bervariasi Dengan bentuk yang berbeda dari pizza pada umumnya Makanan ini juga dijuluki sebagai pizza Turki Bukan hanya budaya berbuka puasa yang berbeda Ternyata Turki juga memiliki tradisi sahur yang tak sama dengan muslim di Indonesia Dari segi menu misalnya Jika umat Islam Indonesia terbiasa mengkonsumsi makanan berat pada saat sahur Beda halnya dengan Turki Masyarakat Turki cenderung mengkonsumsi menu simpel atau mudah dihidangkan saat sahur Biasanya muslim Turki mengkonsumsi buah zaitun dan telur rebus saja Etnu Online melaporkan